Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Kita lihat di sore hari ini Dari Apa Bubuk Makanewakkalen Ini kereta api yang lewat Di saat senja Dan kereta api kelihatannya itu dari Bandara Iyah menuju ke arah Kota Yogyakarta Nah kita lihat di depan ini Bapak dan Ibu sekalian Jalan Rel Yang dilewati kereta api Ini membentang agak tinggi Dan Bapak itu juga melihat itu Tetek kulon dari kejauhan Ini tampak kendaraan Dan tempat ini memang jalannya Relatif Apa ya rame Setelah pojok Tetek kuetan itu dibutuh Kendaraan ini di waktu tertentu Memang sering kredit Sering terlalu banyak kendaraan Sangat padat Sehingga kadang-kadang di waktu tertentu Cukup membahayakan bagi Para pengendara Terutama sepeda motor Ataupun mobil yang menyebangi Kata kulon Nah di sore hari ini Bapak dan Ibu sekalian Kuasa nanya campak meriah Ini dari Depan Bubuk Makanewakkalen Bapak Ibu bisa melihat ini banyak aktivitas warga Mulai dari itu yang jualan Kemudian ada siome Kemudian ada sebilak Kemudian ada leleh bakar Ayam kremes Kemudian ada angkeringan Kemudian ada pet shop Kemudian ada beberapa aktivitas yang lain dari warga Dan di kubuk makan Iwakkalen di sore hari ini Campaknya juga cukup banyak Pembeli Dan di wakkalen ini Bapak Ibu melihat ini ada beberapa kelebihan Karena salah satunya ini Nuansanya seperti di pedesaan Kemudian dengan alat permainan anak-anak Di samping itu juga Suasana di dekat areal persawahan Ini menjadikan tempat ini Cukup nyaman untuk duduk-duduk bersama keluarga Atau bersama teman Atau bersama dengan anggota keluarga yang lain Demikian Bapak Ibu sekalian Ini sepintas di sore hari ini Kita melihat Kereta api Melihat Kereta kekulon yang selalu sibuk Melihat atur Kutas keluarga yang cukup banyak Ini menjadikan kita Merasa Senang dan nyaman Dan ini Kita akan lihat sekali lagi Ini kereta api yang lewat Di Di jalur ini Jogja Apa Bandar Ria Sampai ke Purwore Di sana Dan kita lihat Suasana di sore hari ini Memang kereta api sering Lewat Dan sering Apa ya Menjadi Pemandangan yang cukup unik Dan menarik Warga masyarakat Nah kita lihat ini Sekali lagi Kereta api yang akan lewat Mungkin ini kereta api menuju Jakarta Ataupun mungkin ini Kereta api menuju ke Apa Bandar Ria Kita lihat ini dari sisi barat Atau sisi timur Tapi yang jelas Di tempat ini Setelah Pojok beteng Apa Setelah Rata kewetan itu ditutup Tempat ini menjadi Relatif ramai Dan padat dengan Apa Arus kendaraan Kita lihat Bapak dan esis sekalian Suara Apa Sirini Ini sudah Berbunyi Khas Dari PT KAI Nah mungkin kita akan bisa melihat Suasananya Ini sekitar Pukul Apa ya Pukul 17.30 Jadi memang Sebentar lagi Maghrib Di Di Wakkalen sendiri Mungkin Di Kubuk makan Wakkalen ini Bapak Ibu sekalian Mungkin bisa Apa Melihat ini dengan jelas Jalannya Jalannya Kereta api Yang tentu akan Menarik bagi kita semua Untuk kita tonton Di samping ini Banyak pepohonan Tanaman padi Kemudian juga Banyak burung-burung Yang peterbangan Di saat ini Dan ini kereta api Sudah Mulai kelihatan Bapak dan esis sekalian Jadi Suasana yang Unik Yang Sahdu Dan Bapak Ibu bisa melihat Ceretanya Baru DTKA Kita lihat Panjang atau tidak Tapi Kelihatannya ini Menuju Pendek ya Ada kemungkinan Ini hanya menuju Bandara Kedengan Bapak Ibu sekalian Yang bisa kita sampaikan Terima kasih atas Beratanya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih atas